Lapor Pak, 3 tahun kerja. Jangan lupa nonton di Trans Studio. Momen tidak terlupakan selama Lapor Pak. Momen tidak terlupakan selama Lapor Pak pertama. Waktu saya lagi tidur di bangku, didorong mau Paji Andre masuk. Itu pertama. Loh? Ah, gua ukur. Terus? Kita mau nyediain 200 box saat itu. Masa dah! Cici! Ini kantor! Pamanan kagak ada yang dewasa-dewasanya. Lagi ngaluk, Pak. Momen kedua. Itu yang paling saya geli, tapi paling kencing rasanya itu. Yang pas saya ngebahas soal musuhnya Samohung. Samohung kalau nggak salah ya? Samohung mirip. Ah, musuhnya Samohung lu. Ya Samohungnya. Samohung jagung. Saya nggak ngerti. Terus saya dikeroyok sama Surya, sama Wendy. Gitu. Aku nggak tahu Samohung siapa. Samohung siapa? Samohung siapa? Samohung siapa? Samohung siapa? Samohung siapa? Lu tahu aja dulu. Siapa lu tahu? Usuhnya Samohung. Hah? Lu siapa? Lu ngomong sama Kiki. Iya, ijiannya lucu banget. Kiki, betul sangat kayak Bu Ayu. Kayak nggak bisa apa-apa. Bu Ayu kuliah aja ya, Kiki. Wish buat Laporpa. Semoga semua pemainnya semakin kompang. Ceritanya juga selalu bisa menghibur semua masyarakat Indonesia. Bisa selalu memberikan yang terbaik. Bintang tamu tergeger di Laporpa. Tergeger di Laporpa itu anak saya sama Kenzie. Itu sih paling klop gitu yang ngelawan nama saya tuh. Di mana tuh? Di Pasar Malem kalau nggak salah. Itu paling. Gaya.